apa yang bisa kita lakukan dimana kita berpihak tapi kalau yang triple seven D ini dia untuk elektrikalnya cukup bagus ya untuk apa ketahanan karena memang dari sisi wiringnya kabelnya itu besar-besar salam sekalian dan harapannya ini bisa dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya sebagai jihad kita ya sahabat-sahabat sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian ya walaupun ini malam hari ya tapi harapannya kita selalu semangat seperti di pagi hari ya sahabat-sahabat sekalian ya kita berjumpa lagi di channel mas karepet ya channelnya mekanik handal di seluruh Indonesia dan seluruh dunia sahabat-sahabat sekalian kita bertemu lagi dengan saya dikipurwandi nah jadi sahabat-sahabat sekalian mungkin ya pada masa-masa ini saat-saat ini ya yang sedang viral yang sedang booming adalah terikat dengan konflik yang ada di timur tengah ya sahabat-sahabat sekalian antara negara Palestina dan Israel ya sahabat-sahabat sekalian ya nah barangkali mungkin sahabat-sahabat sekalian pasti tahu lah ya bagaimana sikap kita sebagai bangsa Indonesia ya yang mana kita tetap berdiri teguh menjalankan konstitusi negara kita ya sesuai dengan amat undang-undang 1945 ya pembukaan UD 1945 yang menyatakan bahwasannya penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan ya sahabat-sahabat sekalian ya jadi sahabat-sahabat sekalian dan sikap kita juga mayoritas muslim di Indonesia khususnya ya sahabat-sahabat sekalian terlepas nanti viewers di Kia dan Aryan Channel enggak hanya muslim saja tetapi memang yang mayoritas beragama muslim itu barangkali mungkin mayoritas juga mendukung salah satu negara yang berkonflik disana yaitu Palestina dan juga sempat mengeluarkan ya seperti MUI itu mengeluarkan fatwa bahwasannya tidak disarankan ya untuk memakai dan mengkonsumsi barang-barang ya atau produk-produk yang mana sahamnya itu pro terhadap negara Israel ya sahabat-sahabat sekalian nah jadi tidak terlepas juga dari apa yang kita para mekanik dan teknisi itu ya pasti kita akan memakai produk-produk impor ya di dari seluruh dunia ya sahabat-sahabat sekalian termasuk barangkali mungkin yang diduga ya itu terafiliasi sahamnya ke Amerika dan Israel sahabat-sahabat sekalian seperti unit brand keterpilar gitu kan tapi dari saya pribadi menyerahkan kepada teman-teman sikapnya masing-masing ya itu saya serahkanlah kepada rekan-rekan semuanya seperti apa sikap kita ya Omnikabit terkait dengan perjuangan kita yang ada di Indonesia karena kita tidak bisa berperang kesana ikut membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya jadi kita memboikot terkait dengan produk-produk heavy equipment dan alat berat memang barangkali mungkin tidak terlalu signifikan ya sahabat-sahabat sekalian karena begini sahabat-sahabat sekalian jadi Rasulullah SAW ya pada zamannya yaitu dia pernah berkonflik terhadap para kaum Yahudi ya jadi ketika Rasulullah SAW itu berkonflik terhadap Yahudi ya beliau menyerukan untuk tidak bermuamalah dengan orang-orang Yahudi pada masanya sama-sama sekalian akan tetapi ketika sudah damai ya beliau bermuamalah kembali ya seperti biasa jadi memang ketika ada konflik ya baik itu konflik kecil maupun konflik besar ya apalagi perang ya Rasulullah memang menyarankan untuk ya untuk menghimbau untuk tidak bermuamalah ya jual beli dengan orang-orang Yahudi nah bisa juga kita konversikan itu sebagai boycott di zaman sekarang ya sahabat-sahabat sekalian jadi memang ini adalah usaha yang bisa kita lakukan ya jadi ada satu kisah yang masyur ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat dia dihukum oleh Raja Namrud ya pada masa itu ya jadi dia dibakar ya dengan api yang sangat besar ya sangat-sangat besar sekali apinya dan pada saat itu beberapa riwayat itu ada perbedaan ya Apakah dia hewan itu ada yang bilang burung pipit ada yang bilang itu katak ya antara burung pipit atau katak gitu ya mana dia itu membawa air ya kalau burung pipit itu mau membawa air di paruhnya ya sahabat-sahabat sekalian ya membawa air di paruhnya kemudian jadi ketawain sama cicak nah kata si cicak ini eh wahai burung pipit ya Hai percuma saja kau membantu memadamkan api karena apinya sangat besar gitu dan tidak mungkin bisa padam dengan secuil air yang ada di paruhmu apa kata burung burung pipit ya jadi dijawab sama burung pipit bahwasannya wajicak eh memang air yang saya bawa di paruh ini tidak akan bisa memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan tetapi Allah akan menanya kita ya di akhirat kelak apa yang bisa kita lakukan gitu ya dimana kita berpihak ya apakah kita hanya menonton saja ya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar atau kita bisa melakukan hal walaupun kecil ya dan itu juga menunjukkan keberpihakan kita ya sahabat-sahabat sekalian jadi sahabat-sahabat sekalian eh harapannya kita semua bisa berpihak ya eh dalam hal ini saya serahkan kepada eh viewers di kia dan lain channel ya itu kembali ke hak asasi manusia masing-masing ya baik sahabat-sahabat sekalian untuk kali kali ini mungkin dari produk Amerika dan juga Jepang saya ingin membandingkan sahabat-sahabat sekalian ya jadi ada katerpillar dan komatsu ya Jadi kalau teman-teman nih ya mau alternatif ya yang punya duit para pengusaha yang mungkin punya modal gitu kan ingin mempunyai alat ingin punya alat rekomendasinya punya beli alat mana gitu kan Nah boleh di review ya sahabat-sahabat sekalian diantara unit-sahabat yang saya bandingkan ini antara katerpillar VS komatsu terlepas itu kita boycott atau tidak itu saya serahkan kepada rekan-rekannya karena tentunya salah satunya ini diduga memang berafiliasi ke Israel ya sahabat-sahabat sekalian salah satu produknya ini yang pertama adalah unit track atau HT of highway track yang saya bandingkan adalah antara 777 dan 785-7 ya antara katerpillar VS komatsu ya yang mana kita bisa lihat di sana spesifikasinya sahabat-sahabat sekalian ya Nah kalau yang 777 ini speknya adalah dia dari sisi host powernya ya Nah kalau host powernya nah jadi ada gross sama ada net ya sahabat-sahabat sekalian kalau yang 777 itu grossnya nah itu 746 kilowatt ya dibandingkan dengan 785-7 itu grossnya atau host powernya itu 895 kilowatt ya jadi lumayan perbandingannya sahabat-sahabat sekalian ya di sini ada 746 banding 895 ya ternyata HD 785 itu lebih unggul di host power ya ya sesuai sih sahabat-sahabat sekalian karena di AD 785-7 itu punya fitur power mode jadi ketika power modenya itu diaktifkan ya itu luar biasa kekuatannya atau powernya sahabat-sahabat sekalian ya barangkali mungkin kalau saya pernah integrasi teman-teman operator ya benar mungkin ya bahasanya katerpillar itu diselip sama komatsu dalam hal ini 777-D itu diselip sama 785-7 itu menurut yang pernah saya interogasi mencari data kepada operator itu benar sahabat-sahabat sekalian kemudian sahabat-sahabat sekalian dari sisi bodi capacity ya yang untuk 777-D itu dia 60,1 kubik ya sedangkan untuk yang 785-7 itu 60 meter kubik ya kurang lebih saja dari sisi pilotnya kalau yang 777-D itu 90,4 ton kalau yang komatsu itu 90, sorry 91,7 ton ton metrik ya sahabat-sahabat sekalian jadi memang dia ada selisih 1 ton tapi kurang lebih saja sahabat-sahabat sekalian kemudian dari sisi engine-nya ya kalau engine-nya ini kalau cat dia pakai 3508B ya elektronik unit injektor ya kalau mau tahu sistemnya silahkan cek di basic mekanik ya di konten saya kalau yang komatsu dia pakai SAA 12V ya sahabat-sahabat sekalian 140E strip 3 ya Nah jadi kalau untuk engine ya sahabat-sahabat sekalian memang menurut pengalaman saya pribadi yang pernah bersentuhan ya dengan 777-D dan juga 785-7 secara bersamaan itu kan pasti saya membandingkan ya kalau untuk engine memang dari sisi apa ya keunggulan memang dari sisi perawatan sih atau problem-problem di lapangan kebanyakan yang komatsu sahabat-sahabat sekaliannya ini yang karena dia pakai command rail kan command rail itu memang agak elektrikalnya sedikit rewel ya sahabat-sahabat sekalian mungkin dikit-dikit error ya itu itu memang benar seperti itu tapi kalau yang 777-D ini dia untuk elektrikalnya cukup bagus ya untuk apa ketahanan karena memang dari sisi wiringnya kabelnya itu besar-besar sahabat-sahabat sekalian enggak enggak besar banget tapi kalau dibanding komatsu wiring atau kabel dari katerpillar itu lebih besar daripada komatsu makanya dia mungkin lebih lebih kokoh ya ketahanannya untuk wiringnya kemudian dari sisi transmisinya sahabat-sahabat sekalian nah kalau transmisinya kebalikannya ya dari sisi transmisi ya punya 777-D itu justru ringkih sahabat-sahabat sekalian ya transmisinya itu sering kena sering rontok tapi kalau transmisinya 7857 komatsu itu yang saya tahu luar biasa ya bandel ya sahabat-sahabat sekaliannya jarang rusak nah tetapi kalau tadi kita bicara engine ya eh untuk engine yang saya ketahui ya saya dapat inputan dari teman-teman saya ada planner ada mekanik gitu ya memang engine komatsu eh walaupun dia agak rewel masa elektrikalnya ya karena dia common rail tapi untuk ketahanan kehandalannya saya rasa dia lebih salah-salah sekalian karena dia bahkan bisa bertahan sampai 150 persen ya yang waktunya dia harus di di overhaul dia tidak di overhaul dia extend sampai 150 persen bahkan ada yang mendekati 200 persen dia bisa bertahan sahabat-sahabat sekalian tentunya dengan treatment yang lebih ya servisnya akan diperketat lagi intervalnya diperpendek ya seperti itu sahabat-sahabat sekalian kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kenyamanan operator nah kalau kenyamanan operator ini sebenarnya substitusi ya kalau 785-7 itu nyaman dari sisi suspensinya suspensi unitnya tapi kalau 777 dia itu nyaman dari sisi suspensi joknya ya tapi secara keseluruhan kalau saya mendapatkan mendapatkan inputan dari teman-teman saya operator karena saya sering tanya-tanya mereka ya ngopi bareng dengan mereka gitu kan jadi 785-7 memang lebih unggul kalau dalam hal cabin operator ya itu banyak digandungi oleh rekan-rekan operator ya sahabat-sahabat sekalian jadi nah kalau dari sisi kita mekanik ya sahabat-sahabat sekalian untuk mantanannya perawatannya akhirnya shop manualnya itu lebih mudah didapatkan yang 785-7 karena shop manualnya komatsu ini mudah didapatkan bahkan mungkin kalau kita searching di internet ya shop manual kemudian 4 book mungkin itu bisa tapi kalau kata pilar itu agak sulit sama-sama sekalian kita mendapatkan shop manual atau referensi untuk perbaikannya jadi kalau saya jadi pengusaha ya pengusaha tambang kayaknya saya beli komatsu ya nah di luar daripada pemberpihakan kita atau atau kita mengikuti saran ulama untuk boycott ya sahabat-sahabat sekalian kemudian yang kedua adalah eh 320d ya sahabat-sahabat sekalian versus PC 200 wah ini persaingan sengit juga nih sahabat-sahabat sekaliannya kalau tadi triple 7D VS 785-7 itu bersaing penuh sengit di bidang hauler nah kalau yang eh excavator mini ya atau semua excavator itu 30d VS PC 200 ya Nah kita lihat di sana ya dari sisi eh horsepower nya ya satu 110 kilowatt yang satunya 107 jadi 320d itu seratus puluh ya cat punya ya kalau yang PC 200 itu 107 jadi lebih besar powernya yang 320d ya salah satu sekalian kebalikannya kalau tadi yang holler itu lebih besar yang komatsu sekarang ini lebih besar yang 320d untuk horsepower nya kemudian dari berat unitnya ya berat unit itu 20,3 ton ya kalau 30d 320d ya kalau yang PC 200 itu 19,4 sampai 20 202 ton juga sih jadi kurang lebih aja sama-sama sekalian tapi memang lebih berat yang eh 320d ya kemudian dari sisi engine nya ya dia pakai C6.4 ya common rail untuk itu untuk itu untuk 30d kemudian untuk yang PC 200 komatsu dia pakai yang SA6d eh 102 S2 ya saya rasa ini sama-sama common rail ya sama-sama memang agak rewel untuk apa namanya electrical nya kemudian dari bucketnya ya untuk bucketnya itu kalau di 320d itu 0,9 mili 0,9 meter meter kubik ya sama-sama sekalian kalau punya komatsu itu 0,48 sampai 1,5 meter kubik jadi punya komatsu ini bisa-bisa lebih besar sama-sama sekaliannya kemudian sama-sama sekalian dari sisi engine ya kalau engine engine ini nah sepertinya katar pilar dia agak kalau saya bisa boleh mengatakan tuh kurang berhasil mendevelop atau kurang berhasil merilis produk common rail system karena 320d itu ya dia pakai common rail kemudian 320d strip 2 dia kembalikan lagi menggunakan fuel injection pump ya dikarenakan mungkin kita sama-sama tahu ya 320d sering kena injektornya sahabat-sahabat sekalian kalau di PC 200 saya tidak begitu paham benar tapi yang saya tahu untuk komatsu dia lebih berpengalaman ya merilis produk dari engine common rail yang sama-sama sekaliannya jadi dia saya rasa lebih handel untuk engine nya dari kedua excavator mini ini ya jadi tentunya kalau untuk shop manualnya sama-sama sekalian sama ya shop manual dari PC 200 itu lebih mudah tidak dicari daripada yang 320d itu sangat sulit dicari sahabat-sahabat sekalian ya karena betul-betul kerahasiaannya produk-produk Eropa dan Amerika ini sangat-sangat baik sekali sekuritinya sulit untuk dibobol sama-sama sekalian tapi kalau shop manualnya parbooknya untuk komatsu itu mudah jadi bagi kita mekanik menguntungkan ya sahabat-sahabat sekalian ya dalam hal ini kalau saya jadi pengusaha dan punya modal mungkin saya juga pilih PC 200 di 7 ya karena kalau saya mau perbaiki sendiri saya punya shop manualnya yang lengkap ya sahabat-sahabat sekalian tapi kalau 320d saya nggak punya ya susah dicari sahabat-sahabat sekalian baik selanjutnya adalah doser ya sahabat-sahabat sekalian jadi mini doser yang kita bandingkan yaitu antara D7G caterpillar VS D85E SS komatsu ya sahabat-sahabat sekalian oke dari sisi powernya ya kalau yang D7G dia punya 150 kilowatt kalau yang komatsu D85E SS dia punya 149 kilowatt ya beda sedikit cuman masih unggul yang caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian baik kemudian kita langsung saja ke ke ini ya ke engine yang dia pakai 3306 ket kalau yang komatsu dia pakai S6 D125E-2 ya sahabat-sahabat sekalian untuk D85SS dan D7G ya saya sering mendengar masukan dari para operator ya jadi dahulunya itu D7G caterpillar sangat-sangat menguasai pasar doser ya sahabat-sahabat sekalian tapi begitu datang komatsu ya ternyata dia dihantam sahabat-sahabat sekalian D7G menurun untuk penjualannya kalah dia dengan D85E SS kenapa ya ternyata dikarenakan D85E SS itu sangat lincah salah-salah sekalian ya jadi dia semacam pakai joystick ya kelak-kelak-kelak kelak-kelak-kelak maju mundur sangat lincah sekali nah kalau yang D7G itu masih pakai lever ya yang harus agak repot lah kalau mau maju mundurnya ya ada juga di depan itu yang D7G lama bagi operator itu kurang ini mungkin ya kurang apa ya kurang-kurang kurang cocok kalau bagi mereka mereka sukanya yang lincah ya sahabat-sahabat sekalian kemudian sahabat-sahabat sekalian dari sisi harga unit ya caterpillar dan komatsu ya jadi secara menyeluruh nih kalau harga unit kalau harga unit itu tentunya caterpillar lebih mahal sahabat-sahabat sekalian kita tahu sendiri unit-unit Eropa Amerika itu lumayan harganya pastinya ya karena dia jual kualitas dan komatsu itu lebih murah bahkan ada yang membandingkan beli tiga komatsu dapat dua katerpillar sahabat-sahabat sekalian ya tapi itu untuk harga unitnya tapi kalau kita bicara harga sepepat ya ternyata komatsu lebih mahal sahabat-sahabat sekalian ya jadi kalau saya jadi pengusaha ya kalau saya banyak duit dan punya modal apa yang mau saya beli dan karena saya juga mekanik teknisi memperbaikinya juga saya perlu sok manual ya perlu spare part ya sepertinya saya beli komatsu juga jadi kalau doser pun saya beli yang di 85 SS ya terpas dari ada kecenderungan keberpihakan satu produk ya pada konflik ya di timur tengah ya tapi saya memilih komatsu juga beralasan gitu ya banyak keunggulan-keunggulan yang sudah saya riset ya selama saya menjadi teknisi dan pengawas ya memang produk komatsu saya rasa lebih merakyat ya sahabat-sahabat sekalian nah akan tetapi ini saya serahkan kembali kepada rekan-rekan semuanya ya para pengusaha mungkin bagi teman-teman yang punya modal yang ingin beli alat ya itu kembali ke teman-teman masing-masing sih apakah mau komatsu atau cat ya itu saya serahkan semuanya kepada teman-teman tapi ada satu pertimbangan yang sangat sendiri ya karena kita sebagai seorang muslim ya ya setidak-tidaknya sedikit-sedikitnya kita harapannya bisa membantu ya berpihak pada saudara-saudara kita yang ada di ya di dalam konflik ya Palestina dan Gaza ya dan harapannya ini bisa dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya sebagai jihad kita ya sahabat-sahabat sekalian baik sahabat-sahabat sekalian demikiannya yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan produk alat berat di pusaran konflik ya sahabat-sahabat sekalian ya itu adalah pandangan objektif yang bisa saya sampaikan jadi bukan hanya sentimen apapun itu ya tapi kita bisa objektif dalam melihat satu produk ya kita mau memakainya atau tidak itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan ya jangan lupa subscribe like dan share-nya channel di keadaan raya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh